Hai hai semuanya gue Zeno, balik lagi sama gue di game Rakuen Sebelumnya kita udah berhasil ya dapetin lagu yang ketiga Jadi ya mungkin di video kali ini gue bakalan keliling-keliling dulu Ada beberapa yang bisa kita cek-cek kayak ya sih Kayak ngasih kelereng ke Sisu mungkin Terus abis itu juga mungkin ngecek pompa yang dikasih tau sama si Uma kali ya Dan gak tau apa lagi, kita lihat nanti Jadi kita langsung masuk ke game aja ya, yuk Ini bisa dipencet ga ya Turn Yaudah coba nyalain dah Ada yang bunyi sih Ini Oke Ini Peti ya Oke dapet duit Toiletnya gede banget ini Ruangannya siapa ini Banyak banget pertanyaan gue kayak si bocah ini Open kabinet Ya dapet duit lagi lumayan gede Lil Bud Ceramic City Oke, kayaknya sih bakalan berguna nanti Terus ada tanaman ini lagi Oke Kita udah siram Bukan jalan Tadi gue pikir ini nembus ke tempatnya si Kisaburo loh Tembus ke tempatnya si HP Yang gak bisa dibuka kah? Oh iya bener Hmm Ini emang warnanya kayak gini atau Bukannya warnanya itu asli cerah ya? Kok ini kayak agak washout ya? Gue Oke Kisaburo kok gak ada? Tadi gue pikir Pintu yang dari Morizora nyambung kesini tau Apa Kisaburo di dalem? Gak ada yang bisa dicek sama sekali Pintu masih dikunci Sampai saat ini gue masih bingung sih Tentang ingatannya dia yang apa Harus segera pergi Ya kalo gak salah Terus abis itu ada Hubungannya sama kereta Terus Apalagi ya Ya banyak lah yang masih belum jelas tentang Kisaburo ya Gue pengen kasih ke lerengnya dulu Karena kalo udah kasih ke lereng mungkin kita bakalan dapet sesuatu dari dia Eh salah pencet Wait wait I brought you something Aku bawain kamu celestial marble Wow ini tuh Starland pillow fort planet Apa tuh? Aku gak nyangka kamu bisa dapetin ini Disini tuh bener2 cantik Banyak banget bintang-bintang di planet ini Yang berkelap-kelip di angkasa Dan semuanya mengelilingi kamu Seperti rock candy Tapi disitu sedikit dingin loh Tapi kamu bisa bikin selimut dan juga bantal-bantal Terakhir kali aku disana aku ngebikin Kastil dari bantal dan selimut spesial yang punya Tambalan-tambalan ajaib Di dalamnya sangat hangat dan aman Wow Satu kastil gede Mamaku mengajarkan bagaimana cara membuat pertahanan di kamarku Sehingga aku bisa bersembunyi disana dari bahaya Dari bahaya apa nih? Karena disini di planet ini Gak ada satupun yang bisa dilukain Kamu bener-bener aman banget disini Itu tuh rasanya kayak nginep bareng temen kamu Tapi dalam waktu yang lama Makasih lagi ya Kamu udah bawain ini ke aku Oke Kita dapet dua marbles ya kalo gak salah Satu lagi flower marble Oh ini flower marble aku Kelereng ini spesial banget buat aku Semuanya kayaknya spesial deh Terakhir kali aku disana Aku nemuin pulau yang mengambang di angkasa Itu tuh dilapisin sama rumput dan juga bunga-bunga Bunganya itu warnanya beda-beda Dan beberapa gede banget Dan beberapa juga kecil Wanginya enak banget disana Apa disana ada bunga yang warna biru? Iya banyak Dan ada satu bunga biru Yang keliatannya tuh kayak dandelian Puff yang raksasa Tapi di puffnya itu Punya Bunga-bunga kecil yang warna biru Terus juga ada Mawar biru juga loh Ayo pergi kesana yuk Kapan-kapan Kita juga bisa manjat ke atas pulaunya Dan Kedur-keduran di bunganya Sambil melihat Langit Pulau itu berpindah dengan tiupan angin Jadi satu jam perjalanan Kamu tahu-tahu Tiba di tempat yang benar-benar baru gitu Oke Kita ada lagi gak sih? Oh gak ada Oke Kita kemana lagi ya? Karena hari ini gue pengen ngecek-ngecek Jadi gue liat-liat dulu Ini ngapain gue kesini? Eh pasti ada jalan baru sih itu Karena ada Tanaman yang bisa kita sirem Gue cek-cek orangnya dulu Kalau misalkan dialognya sama Hmm Bakalan gue skip Oke Jadi setelah gue keliling Kayaknya semuanya masih sama-sama aja Mungkin gue mau balik lagi ke Morizora kali ya Karena kan disana banyak yang Mungkin bisa gue ancur-ancurin Batunya maksudnya Nah gue pengen lewat jalan baru Jalan baru Jalan barunya itu adalah dari Ya dari sini Ini Ya kan nyambung bener Ya tapi gue harusnya ngancurin batu dulu ya Bentar-bentar Gue balik lagi Nah ini ada batu nih Nah ini ada batu nih Coba ini ngarah kemana Oke Oke Tempat baru lagi nih Kayaknya nanti deh Nanti 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 Kalo gue udah stuck gue mau kemana Baru gue kesitu Envoy yang di atas sini udah ilang belum ya Itu kedua hinterappu Oh lida tanaman yang kita siram itu dia numbuhnya ke mana ya pasti kalau keliling kita ketemu sih gue pengen hancur-hancurin batu dulu kalau ada eh batu udah dihancurin ya kemarin-kemarin di daerah sini oh ya kita juga diundang untuk after nanti ya di mana tuh tempat ya si monster spoon ekospun monster buts monster spoon mah tempat makan Oh ini ya 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 kita punya dua tempat baru berarti ya tempat yang bawah tadi sama tempat yang ini juga baru nih apa ini ini baru juga Oke kita dapat tiga tempat baru malah disini pasti sih enggak ada apa-apa sih dan ternyata ini kapal naga itu naga si storm ya water Dragon yang kita temuin sebelumnya oke ada tiga opsi tempat ya kemana dulu I prefer to go to ini dulu deh manjat dulu terus enggak ada apa ada spirit invoice CD oh ya item kita ada apanya NHB concert fanwall sticker ini kayak buat di ruangan deh onion air fresner ini kalau nggak salah Oh buat yang itu tuh ya ya gue tahu-gutau di rumah yang eh rumah skyline yang satu lagi jadi kunci oke eh kalau nggak turun eh kalau nggak dipencet nggak turun oke coba gua kasih air fresner-nya dulu ya tapi itu yang di sini atau yang di sana lagi gitu udah berapa 220 bisa beli sih tapi belum tahu itu gunanya buat dimana aku beli aja mumpung lewat ya Corsial pillow satu sisu juga ada ngomong tentang bantal sama skybat t-set satu oh jangan-jangan ini yang buat itu ya buat kamar anak-anak ya kita ke skyline satu lagi ya ternyata bukan di sini oh oh wah banyak banget option kita ya tempatnya ada banyak banget ada empat berarti oh nggak nggak yang yang skyline satu kan udah kita kesana nggak ada apa-apa ya berarti tiga lagi jadi ada ke tempat yang tadi tuh papannya bisa loncat-loncat terus tempat yang satu lagi yang airnya eh air pokoknya ada lagu baru lah di sana eh bukan ternyata ya salah dong kalau gitu sebaiknya kemana ini gua bingung jadinya ke su coba samperin su dulu deh aku tahu dia nunggu aku aku ngerasa bersalah deh su tunggu aku harap aku bisa nginget dimana tempat aku harus ketemu dia tapi aku bener-bener nggak inget dia bener-bener bergantung padaku berharap padaku siapa yang berharap padamu su temen aku dia bener-bener butuh seseorang untuk merawat dirinya dia nggak punya siapa pun untuk mencintai dirinya oh my god kok gua rasa ini maksudnya su sendiri deh aku berjanji akan merawat dia ya kita akan saling merawat tapi aku mengingkari janjinya aku harus ketemuin dia kita akan coba bantu nyari temen kamu su aku janji thank you ada yang ditinggalkan tuh menurut kamu menurut mama ini buat apa mama juga nggak yakin sih ketika mama masih kecil aku gunain pita dengan bell kayak gitu aja untuk red color untuk apa namanya tuh ini kalung kalung leher dari binatang peliharaan kita ya iya jadi ada suara yang keluar dari bell kan itu bakalan ngebantu kita untuk nyari kucing atau anjing kita yang lagi ngumpet dan itu membuat mereka jauh lebih sulit menangkap tikus dan burung jadinya ma liat oh ada nama puci disitu hmm nama itu familiar oke jadi terjawab ya puci itu siapa ada hubungannya sama si su ternyata bukan sama kisah buruk oke apakah kalo gua pencet ini bakalan nge-trigger quest dengan su kok gua punya feeling kayaknya itu nge-trigger quest dah soalnya dia kan su udah nggak bisa-bisa kemana su udah nggak bisa kemana-mana kan jadi mendingan gua coba cek tempat lain dulu nggak bisa diakses ini tempat siapa ya oke pintunya ketutup jadi sepertinya kita nggak boleh kemari dulu sih ini siapa 60 living on the edge sweeping up the fence terus menyapu itu berbahaya atau nggak ha bener kah kamu nggak percaya minggu lalu aku tuh lagi nyapu ya terus aku balik badan eh nyangkut sama sapunya aku tuh nabrak lantai tau nggak oh oh man that's terrible eh kamu mikir cuma itu waktu aku lagi tiduran itu ya ada kambing yang datang dari nggak tau dari mana terus langsung nabrak perut aku tau nggak itu tuh nggak punya kambing daerah sini terus aku nyadar sekelebat dari penyerangan kambing itu eh sapu aku kepukul terus langsung jatuh ke sungai kan jadi aku ambil aku hampir tenggelam ketinggian air disini tuh cuman 3 kaki atau sekitar 90 sentian ya jadi sekarang kamu tau kan kamu tau kan ha 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 Profesor Yosi ini siapa lagi ya belum pernah lihat kan di dunia nyatanya super lupa apa ini how are you apa kabar hari-hari kayak gini tuh biasa bikin aku pengen lari terus-terusan aku lagi di tengah-tengah nanam lobak dan bum keinginan untuk menari itu sangat kuat jadi aku sekarang bergerak oke ini siapa birdie ini rumah siapa banyak sekali no blue kah ini coba gue cek gue kawaii tujuan utama saya disini adalah untuk membantu banyak orang menjadi kuat di dalam pertempuran tapi sejak sekarang dan selanjutnya aku sangat enjoy dengan story yang bagus kisah-kisah yang epic banyak banget ya ini tempat apa ya oh ini orang eh apa karakter binjem ini apa krik oh jadi kamu udah nemuin tempat rahasia kita ya aku pengen jualan ini nih jualin lukisan langka buat kamu dia tuh udah gak butuh emas tau gak hmm apa menurut kamu berapa 40g untuk lukisan langka dari monster parts hmm 40 aku gak bakalan kasih emas ini buat kamu oke terserah terserah tapi kalo kamu butuh kamu tau kan kemana oke jadi jadi penjual lukisan gitu ya ini siapa nah ini korban apa korban perang gitu ya ntar lah i will working on new songs for us to all sing while we are all on mission dia lagi bikin musik baru omni hmm crystal stream ini rasanya enak banget orang baru kah apa kamu nyari bantuan dengan martial art atau butuh sesuatu dengan mechanical gear las tau aja ya oke kill alpha november oops sorry aku cuman lagi latihan kok datang ke aku ya kalau kamu butuh bantuan tentang kendaraan terbang tentang special fighting moves move or maple syrup apakah kamu anak baru kamu datang untuk melindungi desa ini ini atas tomorrow i'm gonna take everyone on a morbid scavenger hunt ada apa ini oke belum gitu perlu banget sih tapi kayaknya nanti ada hubungannya sih kayak kayak oke every one of them itu punya apa ya speciality nya gitu masing-masing ya mungkin next nya kalo ini ada quest yang berhubungan sama dia semua mereka semua oke so kita pindah tempat dulu banyak kayaknya ini ini apa semangka gak bisa diapa-apain gucci juga bisa dipecahit ini korakah shigi teh pagi itu bener-bener baik untukku after nanti membantuku untuk berfikir teh malem kamu gak boleh minum karena kamu gak bakalan bisa tidur haha kenapa dia ini siapa naska i had a dream where i was a strange creature with long limbs that live in faraway land it was most darker than this world and the sky wept most of the year from the lack of sunlight it was hard to know because i like this sleek body ok Matt just finishing up some new art ah the flowers up there always remind me of the time i fell asleep in a planter ok banyak foto-foto labels yang digantung ya itu mereka semua siapa ya emmy i just finished inking hundreds of pages i think my hand is about to fall off but it's okay because i'm gonna sleep well tonight and you know what they say a good night's sleep is the secret to a good day eh gue bernyadar ini cameo dari creatornya si si Gihara Rora oh ini yang tadi ya nembus itu berarti satu tempat yang sama ya berarti apakah ini udah waktunya kita untuk ngambil questnya si Su mungkin kali ya soalnya siapa lagi emm kan kamar cuma ada segitu dan udah gak ada siapa-siapa lagi tinggal Su doang iya kayaknya sih bakalan ngurusin Su ya maka dari itu gue akhirin dulu disini kali ya eh bentar 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 gue baru inget kok mau closing aja gue kan masih ada satu tempat yang bisa disamperin ya gue baru inget kalo ada tempat yang nanti gue cepetin ya nah tempat yang ada disini yang ada itu tadi sign yang loncat-loncat iya gue lupa tadi kan gue pengen kesini kayak ngecek-ngecek dulu itu nanti kayaknya itu penting ini apa nih sweet onion oke ini kemana kah wah makin jauh ya makin gede ini tempat coba-coba gue ngobrol dulu sama si ini si kayu sign i can't believe i missing this ceremony aku gak nyangka aku bisa ketinggalan ceremoninya ceremony iya the sign are celebrating wooden sign day mereka tuh nyanyi dan menari terus kita juga membicarakan beberapa isu yang berdampak kepada wooden sign kamu tau lah kayak multi ini apa ya catakan-catakan dari buatan kayunya ini atau jamur aku gak tau yang mana Mr. Mitch itu rayap dan juga budaya budaya kenapa kamu bisa ketinggalan iya sign yang lain tuh bikin aku ngejaga jadi gak ada satu orang pun yang bakalan ngeganggu aku bahkan kayaknya sih aku pikir mereka ngelakuin ini karena mereka gak suka sama aku mereka ngeledekin aku tuh gara-gara aku masih selalu bawa selimut di sekitar aku ya sebenernya ini bukan selimut ya tapi ini tuh tas purple beanbag oh giant purple beanbag beanbag itu apa kursi itu ya kursi beanbag raksasaya warna unu kayak umat there's nothing wrong with that gak ada yang salah dengan itu iya kamu bener apakah jika sebuah wooden sign masih membawa security beanbag itu disebut dia udah bukan lagi wooden sign ya enggak lah dan sekarang karena aku udah ngasih tau ini ke kamu aku jadi rasanya aneh deh tanpa itu dan sepertinya juga sign yang lain berusaha untuk memisahkan nya dari aku atau ya gak tau deh no aku bakalan ngerasa sedih banget oke ini quest ambil aja oke aku bakalan nolongin kamu baik beneran aku bakalan ngelakuin ini untuk aku of course gimana di oh di treasure box dalam gua ini oke aku coba ya thank you so much oke hmm jadinya gua pengen atas dulu deh baru abis itu ngebantuin dia tapi sepertinya ngebantuin ini gak bakalan mudah deh mana tadi gua pengen closing lagi ini juga tempatnya gede banget gua pengen ngecek ngecek dulu padahal hari ini ini ada orang ya hello oke ah gak bisa apa kabar good how are you aku kasih udah nanya aku baik-baik aja oke sepertinya belum gitu penting i've been better oke oke itu doang disitu ada goa juga nah 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 makin dalem makin dalem tempatnya siapa ini minimori 17 oke ini 22 oke ini apa gak ada ini apa steven ini ini oh dia malah ngasih CD oke oke tadi kayaknya ucap apa percakapannya gak terlalu penting-penting banget ya ayahnya jadi gua cepet-cepetin aja terus ya nanti kalo misalkan penting gua tinggal ulang pas ada udah ada hubungannya lah kita coba ke cave yang ini ya oh ada treasure box duit lagi ini jamur ya atau apa sih oke saatnya kita masuk ke goa yang tadi ya tapi sepertinya gak bakalan muda deh gak mungkin masuk habis itu langsung ngambilin gak mungkin sih menurut gua jadi tadi rencananya gua pikir video kali ini cuma sekitar 30 menit eh apa ini bisa diajak ngobrol gak oke coba gue pengen bikin mereka ngantri ya tadi gua pengen bikin ini sekitar 30 menit doang tapi kayaknya enggak deh lebih what a big baby let's cut it up hey you bullish apa ya stop 25 mph i have thermites hey you bullish apa ya ini aja deh i have thermites you have thermites run oke kalo pilih yang lain gimana ya gua soalnya gak tau kalo yang 25 mph itu apaan tuh kecepatan kan ya terus kalo si stop gua gak tau tapi kayaknya kalo rayop udah pasti berhasil gitu udah udah dapet ternyata gampang ya any luck with vision oke yes my beanbag oh kamu nemuin juga security beanbag ku makasih banyak ya kamu tau ketika aku lagi berdiri disini mikirin tentang hidup kehidupan aku memutuskan seberapapun aku cinta sama beanbag aku ini mungkin mungkin ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan ini daripada aku apakah kamu tau orang yang membutuhkan beanbag ini baunya kayak clean laundry mungkin seseorang yang ada di rumah sakit perlu oh oke 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 ternyata itu punya buat ruangan itu ya oke 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 jadi ini kelar missionnya gua pikir side quest yang cukup panjang gua pikir ya awalnya tapi ternyata enggak jadi kita balik ke rumah sakit untuk naro beberapa barang yang udah pernah udah berhasil kita temuin di Morizora dan naro di naro di launch nya taro semua yang bisa kita taro bisa gak? oke bisa taro scorchial pillow bisa mana itu? oh itu taro ada fancy sky bat t-sets oke oke terus ada silaberry beanbag terus ada fun wall stickers oke terus ada onion air freshener ini jangan-jangan disini oh bener gua pikir harus dikasih ke siapa gitu ini tiny planet disini juga ada bisa taro sini ini terus juga spirit invoice cd terus ada lilbats remix cd dan yang terakhir the keepers cd ini tuh cd itu buat play yang ini bukan sih jukeboxing nah ya kan bener oke jadi semua barang yang udah berhasil kita dapatkan dari Morizora udah gua taro di dalam situ mungkin video ya beneran kali ini gua berhentiin sampe disini selanjutnya mungkin abis itu kita bakalan samperin si Su ya soalnya orang yang belum kita bantu yang udah kita temuin kayaknya cuma tinggal Su doang deh tapi batunya itu masih ada dua lagi jadi mungkin ya ini cuma spekulasi doang ya satu si Su terus satu lagi Yami atau engga Uma atau engga diri kita sendiri gua juga gak tau tapi gua punya pemikiran tersendiri kalo gua pikir Yami itu adalah diri kita sendiri sebenernya yang waktu di part berapa gitu kan tiba-tiba diri kita ngisah gitu kalau satu sisi lain itu jalan ke sisi yang lain gua gak tau itu apakasih Yami atau gimana kita lihat nanti aja ceritanya kayak gimana tapi video kali ini sampe disini dulu thank you banget yang udah nonton bye bye selamat menikmati